Bintang muda asal Indonesia, Amiruddin Baguskafi, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru klub kasta teratas Liga Yunani Asteras Tripolis. Lewat unggahannya di media sosial klub, pada Senin 22 Agustus 2022, Baguskafi diresmikan sebagai pemain baru Asteras Tripolis. Iya, dikontrak dengan durasi selama 1 tahun. Baguskafi sempat tidak mendapatkan klub sejak dilepas FC Utrecht ketika kontraknya berakhir pada bulan Juni. Namun kini, pemain berusia 20 tahun itu bisa bernafas lega. Bersama Asteras Tripolis, Bagus akan menggunakan nomor punggung 88 untuk tampil di kasta teratas Liga Yunani. Asteras Tripolis mengumumkan dimulainya kerjasama dengan pemain sepak bola asal Indonesia, Amiruddin Baguskafi. Pemain Asteras itu tekan kontrak hingga musim panas 2023 dan memilih untuk menggunakan nomor 88. Setelah sempat terkendala masalah visa, akhirnya Baguskafi bisa terbang ke Yunani dan berlabuh ke klub baru. Pemain asal Magelang Jawa Tengah itu mengaku bahagia bisa bergabung dengan Asteras. Dalam sesi wawancara, Bagus juga menargetkan dirinya agar bisa mendapatkan banyak menit bermain. Saya sangat senang berada di Asteras dan saya berterima kasih kepada orang-orang di klub yang membawa saya ke sini. Saya tidak sabar untuk menjadi bagian dari tim. Tujuan saya adalah mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin. Asteras sendiri merupakan tim papan tengah di Liga Yunani. Untuk saat ini, mereka masih berada di peringkat ketujuh dengan satu poin di pekan pertama. Asteras merupakan klub yang berdiri pada 26 Maret 1931. Tim berjuluk The Yellow Blues itu berada di kota Tripoli Yunani. Asteras telah bermain di Liga Super Yunani sejak musim 2007-2008. Tim yang bermarkas di Theodoros Kolokotronis itu naik kasta setelah menjadi juara kompetisi kasta kedua. Sejak itu, Asteras terus tampil konsisten dan bertahan di kasta tertinggi. Prestasi terbaik juga pernah diukir Asteras saat mereka finish ketiga pada musim 2012-2013. Saat itu, Asteras berada di bawah Olimpiakos yang keluar sebagai juara dan pauk FC yang menempati posisi runner-up. Di musim yang sama, Asteras juga berhasil melangkah jauh di ajang Piala Yunani. Asteras berhasil melangkah hingga partai final. Namun sayang, mereka harus mengakui keunggulan Olimpiakos dengan skor 31 lewat perpanjangan waktu. Selain pernah nyaris juara di Piala Yunani, Asteras juga pernah tampil di babak kualifikasi Liga Eropa. Kali terakhir, Asteras bermain di babak kualifikasi Liga Eropa terjadi pada musim 2018-2019. Sedangkan di musim lalu, Asteras finish ke-9 di klasmen akhir Liga Super Yunani. Di Piala Yunani, langkah mereka juga terhenti di babak ke-5. Setelah resmi menjadi pemain baru Asteras Tripolis, dukungan untuk Bagus Kahve datang dari fans sepak bola Indonesia. Tak terkecuali dari saudara kembarnya Bagas Kava. Ia mengunggah ulang konten milik Asteras di Instastory miliknya. Lewat bahasa Jawa, Bagas meminta agar Bagus selalu menjaga diri dan mendoakannya agar selalu diberi keberkahan. Untuk masalah gaji, peraturan sepak bola di Eropa memang mengharuskan pemain non-uni Eropa di gaji minimal 25.000 euro atau setara dengan 430 juta rupiah sebulan. Dalam sejumlah kesempatan, Bagus tidak membantah maupun mengiakan nominal gaji tersebut. Ia hanya berujar bahwa selama di Eropa bukan berarti selalu hidup enak dan nyaman. Warga negara asing juga berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah dan menanggung biaya hidup yang tidak murah. Namun, saat pertama kali Bagus Kahve memperkuat Jong Utrecht di tahun 2021, Bagus bisa merauk pendapatan setidaknya 450.000 euro atau sekitar 7,7 miliar rupiah per musim. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.